Intro Emosinya seorang pria usai lokasi usahanya didatangi seorang pemuda yang mengatasnamakan sebuah organisasi masyarakat. Videonya pun viral di twitter diunggah akun Adheral Loops. Pria tersebut bahkan dengan suara tegas mengatakan siapapun yang mengganggunya cari makan akan dimakan terlebih dahulu olehnya. Video itu memperlihatkan pemuda yang mengenakan baju loreng orangi datang sambil membawa kertas semacam kuitarsi di jalan karya 7 Medan Helvetia. Ia meminta retribusi 20 ribu kepada pria tersebut. Saat ditanya bayaran itu untuk apa si pemuda mengatakan retribusi jalan. Adu mulut lalu terjadi sampai kartu tanda anggota pemuda tersebut diminta namun tak bisa diperlihatkan. Dilansir dari pemilik video tersebut akun tiktok ad pendri sagala mengaku konsumennya sudah sering dimintai retribusi oleh pemuda ormas. Karena tak terima ia pun memviralkan dan menyindir ke polisian setempat untuk menertibkan ormas-ormas seperti itu. Sonarimolorong ada KTA-nya abang tunjukkan KTA-nya resmi kita bayar. Tapi kalau nggak resmi abang pun lihat-lihat. Aku serius ini. Karena udah keberapa kali nih kayak gini. Itu namanya mengganggu aku cari makan. Siapapun mengganggu cari makan, aku makan dia duluan. Tak perlu aku ngomong sama ketua abang. Ya, kuingatkan tak perlu. Ya, aku mau tahu legalitasnya aja. Kalau memang legal, aku bayar. Tapi kalau nggak legal, hentikan kubilang. Konsumenku seluruh kok di setop. Jadi lama-lama kan ketakutan orang datang ke aku jual barang kalau begitu kan. Sekarang udah keberapa kali bang. Dulu pun udah aku peringatkan. Kalau mau minum-minum silahkan datang ke gudang. Ya kan? Jangan konsumenku abang halang-halangi. Itu sama aja namanya abang membuat aku susah makan. Kan itu. Hanya susah kita untuk menjelaskannya. Hanya susah kita untuk menjelaskannya. Nah, itu bang. Makanya jangan atas. Karena ini kita negara hukum loh bang. Hati-hati ya bang. Nah. Nah, jadi ini dikarya tujuh. Katanya asli dari PP. Katanya legal. Saya nggak ngerti, tapi aku minta kata yang nggak ada. Jadi tolong ini yang berkaitan. Ini wilayah Polsek Sunggal. Jadi tolong Pak diperhatikan. Karena konsumen kami dari luar kota. Jadi ketakutan gara-gara mereka ini. Karena kutipan-kutipan. Dan dipatok 20 ribu. Itu aduan dari konsumen. Artinya konsumen kami bisa ketakutan jadinya. Kalau datang ke gudang kami karena kutipan-kutipan. Nah, ini katanya asli dari PP. Ini orangnya abang ini. Abang ini marga lubis. Nah. Gitu. Jadi ya tolong yang berkaitan. Ya. Tolong. Katanya lagi nih. Nggak dipatok katanya. Pertanyaannya uang apa ini? Gitu. Ya. Ngomonglah abang sama. Terima kasih.